Intro Minta izin itu adalah boleh gak Kamu bisa jadi itu Masih saya bilang Dan waktu itu juga saya Posisinya itu Lagi mau Rode show turun bayu Maka bisa kalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana Untungnya Saya itu menikmati Setiap detik yang saya sama anak Cuma perat gak perat lah Belum lagi omongan orang Mau ngomong apa Mau dikira apa Emang tiap saat Susah lah Mau beli ketawa Setiap Setiap saat Setiap saat Setiap saat saya selalu lingkulin anak Jadi buat saya perat atau gak perat Saya harus ke kota-kota Manapur itu Bawa anak Jadi kalau misalkan dipinah Inzin atau gak Buat saya itu Itu waktu kemarin Kalau kemarin Saya binah Makanya saya bilang gak tahu Kalau permohonan anak asuk Itu merupakan salah satu pesirung permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail Dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang dibawa umur Dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan Itu Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan Cukup berat tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat Setiap tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa Tidak gampang Seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini Satu tahun bukan waktunya Cepat Lama sekali dia harus penderitaan Tidak sanggup Akhirnya pengadilan Diserahkan persoalan-persoalan seperti itu Tapi sikap kalau sendiri saat dibuat oleh kami gimana? Ada tanya apa Pak? Mungkin ngobrol lagi bersama Bang Pahmi Perselimpannya sejauh mana terus Ada melanggar hukum pernikahan Anda sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Umas yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa Bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri terhadap semua Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH Bukan hanya undang-undang perkawinan Termasuk kompilasi hukum Islam Termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami ini? Itu semuanya secara mendetel kita sampaikan Detik kami sampaikan kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan Ini hal yang berat Tapi ini yang harus dilakukan Bapak semuanya mungkin ada kaitannya dengan postingan kabah ini yang dulu di Juni lalu Jangan ganggu istri orang itu ada kaitannya dengan hal ini Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya Kadang-kadang suka sakit hati Mulai postingannya Tengah-tengah itu kok Begini ya Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak Ah Tapi lama-lama sekali dua kali posting saya Takutnya jadi seperti itu Saya mute semuanya Dan saya Ya Jadi setelah kejadian itu saya Tengah-tengah postingan dia semuanya Ini buat saya tenang Takutnya saya ada benar Karena yang tahu kejadian sementara itu Tengah-tengah Saya tidak bilang dia apa, dia apa Cuma ya Saya bilang dia aja Ada perkembangan maaf dari teman-teman Teman-teman kepadanya Tengah-tengah dari artis atau pengusaha atau apa kak Ada perkembangan maaf dari mereka Laki-laki juga pernah tersilai selain itu Pembelaannya apa bang Kau lah, ketika ketah Ada perkembangan maaf Ada perkembangan maaf Ada perkembangan maaf Tanya siapa dia Tanya Biar kita tidak mau menimbulkan fitnah Karena kalau dibanyakan ke mbak Fitnah Jangan Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu Apa yang dialami Bagaimana seorang suami Seorang laki-laki Satu tahun menderita diem saja Tanpa melakukan perlawanan apa-apa Dan ini begitu melakukan perlawanan Pengadilan Yang dia juga Langsung dia juga Inilah Muhammad Ibrahim Sampai Berapa kesempatan Banyak kejadian Cuma kita ambil yang inti seharinya sejak Inti seharinya padar matan tanam apa bang menjadi titik puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini bang kalian ini baru tahu saya mereka saya tahu bapaknya ini baru tahu keluarga saya saya tahu semua orang-orang sini saya tahu semua susah tahu semua jadi saya kami cuma 100% cuma tahu 12,2% saya ingin mencerita ya kita lihat aja tapi perkembangan ini seperti apa ya sudah tapi kenapa akhirnya Mas Wahim yang memilih keluar dari pertanyaan bagus itu begitu dia pertanyaan bagus banget saya berpikir yang menanyakan hal yang sama tapi saya gak berpikir tadi filmnya tapi saya mengalahkan dan saya sempat sesupat menitupkan anak jadi saya selalu mendengarkan koran ya jadi kepala sekolahnya kalau saya itu tidak boleh melihatkan bisa sama anak-anak sampai 8 tahun satu bulan itu saya tidur dengan anak 3-9 dan 10-7 menunggu dia tidur saya keluar sebulan dulu sampai ada satu yang saya gak bisa cerita kejadian yang saya tidak mau saya tidak mau saya tidak mau klikasi lagi kalau saya gak mau ini kapan saya sudah diselesaikan berdasarkan berdasarkan undang-undang peradilan agama berdasarkan surat negara mahkamah tentang kondiasi wajib dihadirkan di hak prinsipal baik perkara cerai maupun perkara yang lain jadi insyaallah dihadir siap saya maaf ya saya sekarang itu sudah siap apa boleh jadi saya percaya yuk terima kasih